Intro Seribu pertanyaan yang selalu membuatmu bimbang Aku sih enjoy aja Tak mengapa Berjumpa lagi di channel TrueDHR Hari ini saya mendapat sebuah kiriman Ini di dalamnya ada sebuah soundcard Yaitu Focusrite 2i4 generasi pertama Dan ada sebuah keyboard controller Ini Novation Launch Game ini Generasi pertama juga Di dalamnya juga ada bonus kabel SNR dan kabel RCA Yang bagus ini nakamaji atau apa Video ini saya buat karena ternyata setelah saya pasang di Facebook Iklan Focusrite 2i4 ini Teman-teman masih banyak yang menanyakan fitur atau spesifikasi dari Focusrite 2i4 ini Masih banyak yang belum tahu antara bedanya 2i2 dengan 2i4 Nah untuk menjawab pertanyaan teman-teman ini Maka saya akan bikin video Buat teman-teman yang belum tahu Terutama para pemula Focusrite 2i4 itu seperti apa Silahkan disimak dan ditonton videonya sampai selesai Jangan di skip Ayo jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan dibantu tekan tombol subscribe Silahkan juga tekan like Dan silahkan komentar buat teman-teman yang pengen request video Apa yang akan saya buat di selanjutnya Oke disimak videonya Oke jadi ini Focusrite Scarlett 2i4 generasi pertama ya Kira-kira apakah masih worth it untuk dibeli dan dipakai di 2019 ya Ini disini ada input Ableton ya Ableton yang level versi 8 Ableton sekarang kalau tidak salah sampai versi 10 ya Saya tidak hafal karena bukan pemakai Ableton Ini bagian depannya Kemudian ini bagian samping depan Seperti ini Terlihat gambar dari Focusrite nya ya Ini samping kanan sama saja Dan ini ada samping kiri Ada terlihat bahasa-bahasa Kemudian ini Ini tampilan samping belakang dari dusnya Ini sudah terlihat bagian belakang untuk soundcard nya Dan ini bagian belakang untuk dusnya Disini ada gambar soundcard nya Routing nya Misalnya ini untuk colokan mikrofon Gitar, headphone seperti itu Dari melihat gambar ini Teman-teman yang pemula Pastinya juga sudah bisa tahu ya Ini untuk menghubungkan ke komputer atau laptop Kemudian ini untuk keyboard Dan ini untuk speaker Jadi melihat dari gambar ini saja Apa namanya Teman-teman sudah bisa tahu Bisa tahu bagaimana Apa namanya routing nya ya Kemudian disini juga ada Gambar DJ mixer Jadi outputnya itu bisa disambungkan ke mixer Nah Disini ada Disini ada keterangannya ya Channel nya Ini ada in out nya Jadi in nya ini ada Ada dua Mikrofon, line, dan instrumen Nah bentuknya itu combo XLR Ya Including dua instrument input Kemudian ada MIDI Ya ada MIDI Kemudian out nya itu ada Dua analog line yang pakai Seperempat ya Yang TRS Yang balance Kemudian Yang RCA nya itu ada empat Nah kita lihat disini Sample rate nya berapa Kita cari disini Nah ini yang kita cari ya Yang kita cari disini High quality 24 bit 96 kilohertz Nah disini Sample rate nya itu masih 96 Dan sound card-sound card lama Bahkan ada yang sample rate nya Hanya sampai 48 Dan tahun-tahun lalu ya Tahun-tahun antara 92 ribu Ya sample rate segitu ya Gak masalah ya Kita pakai ya Jadi kadang kita Kita saat membeli Fokus rate generasi 3 gitu Misalnya Generasi 2 Mulai dari generasi 2 itu Sudah 192 Banyak teman-teman yang bertanya Bedanya generasi 1 Dengan 2 apa ya Saya jawab diantaranya adalah Sample rate nya itu Yang generasi 2 Sampai 192 kilohertz Dan Mungkin nanti akan ada video tersendiri Bedanya apa sih Ada kerasa gak sih Bedanya antara Sample rate 96 Dengan 192 Nah mungkin Yang kita cari hanya itu saja sih ya Ini nanti kita bisa jelaskan langsung pada Apa namanya Pada Pada sound card nya Oke sekarang kita buka Apa saja yang saya mendapatkan ya Ini juga Dus nya masih bagus ya Ini kan untuk produk lama Dapat tuh seperti ini Termasuk masih bagus Nah Ini untuk tulisan focus rate nya ini Rupanya sudah Sudah pudar ya Tapi kalau misalnya kita pengen persantik lagi Kita bisa Apa namanya Tempel dengan Dengan apa namanya Dengan sticker lah Bisa Kita ambil dulu saja ya Ini ada kabel USB Dan ini ada buku-buku ya Ini Ini apa ya Focus rate Oh iya Ini kenapa ada No fashion nya Apa kecampur ya No fashion Enggak Kalau ini kecampur Atau memang dari Dari Focus rate nya Dapat seperti ini ya Tapi ini ada dua ini ya Ini ada dua ini Ini kayaknya memang dari Focus rate nya Apa dapat Ini no fashion Tapi ini no fashion ya Kalau on sky mini Berarti ini yang punya no fashion ini Ini yang punya Focus rate Ini kartu garansi Kita ada tanggal pembeliannya Nah ini ada buku kecil ya Kalau yang sekarang Enggak ada seperti ini Ini ada ada panduanya nih Ada panduan pad ya Misalnya Instrumen switch pad Buat button Seperti itu ya Kedepan duanya ini Oke Ini barangnya ya Ini dari atas Ini nanti Mungkin Ya Kalau misalnya saya pengen Saya tembakan Pakai Apa namanya Sticker ya Biar kelihatan cantik lagi Ini bagian Samping-samping bawah Masih oke semua ya Masih mulu semua Nah sekarang kita bahas Mulai dari bagian depan dulu Sama sih ya Dengan Focus rate 2i2 Atau 2 channel combo Jadi ini bisa untuk line Instrument dan microphone Jadi ternyata Teman-teman pemula Masih ada Yang bingung juga Dikiranya Colokan seperti ini Tidak bisa untuk colok gitar ya Tahunya itu hanya untuk microphone Salah satunya Pembeli yang di saya itu Seperti itu Dikiranya ini hanya untuk microphone Padahal ini cukup untuk gitar Nah ini ada 2 channel Kita lihat Ini neotrik ya Kelihatan gak ya di kamera ya Jadi ini untuk Colokannya itu Mail-nya ini pakai V-mail-nya ini pakai Neotrik Ya Kemudian ini ada guy-nya Ada gain 2 Nah ini ada pilihan Line Instrument Sama seperti 2i2 Hanya bedanya Ada tombol pad Ya Jadi Kalau saya sih nyebutnya Secara sederhananya Untuk Apa namanya Memotong sinyal yang berlebihan Kira-kira seperti itu Nah ini ada tombol Phantom power-nya Sama juga dengan 2i2 Dan ini ada Input Playback Ada stereo mono Nah Ada stereo mono Kemudian ini Apa namanya monitor utama Dan ini untuk headphone Nah ini Untuk headphone-nya itu ada Ada Knop untuk 1, 2, dan 3, 4 Ya Jadi nanti Pada Apa namanya Di playback device Di playback device Pada Windows Kita nanti akan memilih Ada output-nya itu ada 1, 2, dan 3, 4 Nah ini bagian belakangnya Ya Ini ada Kabel USB Kemudian MIDI out MIDI in Ya Kemudian ini Line out-nya itu Line output-nya itu Kan ada 6 Ada 6 lubang ya Nah ini jalur yang pertama Yang balance ya Yang pakai TRS Per 4 Kemudian untuk RCA-nya itu ada 4 Ya Jadi kalau misalnya Teman-teman punya Specker 2 Itu bisa digunakan Misalnya Satunya pakai TRS Satunya pakai RCA Atau misalnya Speckernya RCA semua Berarti bisa dipasang Di sini Tapi tidak bisa dipasang 6-6-nya ya Seperti itu Kalau misalnya Mau dipasang 6-6-nya Juga bisa sih Cuman pilihannya tetap Hanya 2 specker Seperti itu Nah Nanti akan saya tunjukkan Bagaimana Pengaturannya Untuk berpindah Antara specker 1 Dan specker 2 Nanti kita akan tunjukkan Pengaturannya Di DAW Oke Oke Mungkin Kenapa saya membuat Video seperti ini Di tahun 2019 Ini kan 2i4 Benar sih Satu Ternyata ini Ini masih sangat Laris dibeli Dan Masih banyak banget Teman-teman yang belum tahu Fitur-fiturnya Bedanya 2i2 dan 2i4 Jadi Ini kan barang Sudah Sudah saya Iklankan dulu Ternyata Responnya itu Masih banyak Yang menanyakan Apa sih bedanya 2i4 Dengan 2i2 Dan 2i2 Misalnya Generasi 1 2i3 Bedanya apa Makanya saya Bikin video Oke Sekarang saya Akan praktekan Misalnya Disini untuk Pindah Specker Seperti apa ya Kalau untuk Uji coba Suaranya Nanti mungkin Barangkali ada Kesempatan Saya bikin Video tersendiri Kalau misalnya Hasil rekaman Untuk fokus rat Bisa dilihat Dari Video saya yang lain Bisa dilihat Kan saya ada Di channel saya Sudah ada Hasil rekaman Fokus rat 2i2 Ya kira-kira Hasilnya sama lah Preamnya sama saja Seperti itu Hanya beda Fitur-fitur yang lainnya Oke Kita lanjut Pengetesan Untuk spekernya Oke Sekarang Akan saya Tunjukkan ya Kita coba Disini kan Saya punya 2 spekker Ini saya ada Spekker DS7A Dan Spekker Kurzweil Nah Ini di studio Saya masuk ke Song setup Ya Audio Nah Disini Apa namanya Inputnya sudah Bener ada 2 Kemudian kita Outputnya Seperti ini Nah Outputnya itu Ada 1234 Nah Ketika kita akan Berpindah spekker Misalnya Ini Disini Saya spekker DS74 Disini Saya masukkan Ke Output 12 Kemudian Kurzweil Saya Masukkan ke Output 3 dan 4 Nah Semuanya Kebetulan Pakai RCA Ya Saya Disini Saat saya Ada spekker Yang DS5A Yang pakai TRS Tapi Belum Saya pasang Ya Jadi Ini Kebetulan Saya pakai RCA Semua Nah Misalnya Saat ini Ini yang berbunyi Adalah Spekker Yang DS7A Karena Mainnya Ini Saya letakkan Di Output 12 Kalau Saya pindah Seperti ini Nah Ini nanti Akan Yang bunyi Adalah Spekker Kurzweil Karena Kurzweil Saya Masukkan Ke RCA Output 3 Dan 4 Seperti Itu Kemudian Untuk Apa Misalnya Headphone Headphone Itu Mengikuti Seperti Ini Di Playback Device Ini Saya Kebetulan Juga Ada Phringer Phringer Ada Landout Juga Ada 4 Kebetulan Landout 12 Dan 34 Kalau Yang Focus Red Ini Hanya Satu Nanti Kemungkinan Kalau Misalnya Ini Output Di Setting Ke Di Setting Ke 34 Berarti Saat Kita Akan Mendengarkan Headphone Kita Knop Digeser Ke 34 Nah Saat Kita Misalnya Output Nya Pake 12 Otomatis Knop Headphone Kita Geser Ke 12 Seperti Itu Mungkin Hanya Itu Saja Sia Ini Saya Mau Datang Sound Behringer 204 HD Semoga Sih Sampai Barangnya Datang 2 Focus 2 I4 Ini Belum Laku Jadi Nanti Bisa Saya Bikin Komparasi Oke Kira Kira Seperti Itu dulu video Unboxing Kali ini Di video ini Saya tidak melakukan Pengetesan Karena Untuk hasil rekamannya Bisa teman-teman Lihat di video-video Yang lain Saya rasa Hasil rekamannya Akan sama dengan Focusrite 2i2 Atau mungkin Dengan focusrite Solo Barangkali juga Akan sama Karena Preampnya sama Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Sampai akhir Jangan lupa Buat teman-teman Yang baru kunjungi Channel Turtia HR Dan belum subscribe Silahkan Ditekan Tombol Subscribenya Dan Nyalakan Juga Tombol Lancengnya Dan Silahkan Juga Tekan Tombol Like Dan Berkomentar Oke Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa